Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, kami Santri Amas Syahid ingin memperkenalkan salah satu keunggulan Madrasa Alias Syahid yaitu program Bina Prestasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi Santri dalam bidang akademik maupun non-akademik Ingin tahu lebih lanjut? Ikuti kami Program Bina Prestasi hari pertama dimulai dengan pengayaan materi sains dan sosial Klasifikasi kelas sesuai dengan angket permintaan dan pantauan KBM Metode pembelajaran menggunakan peer teaching atau tutor sebaya yaitu strategi pembelajaran yang kooperatif dimana rasa saling menghargai dan mengerti di antara Santri dan kakak kelas sehingga program ini juga bisa menghilangkan kesan senioritas yang kurang baik Kegiatan keperamukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik Gerakan keperamukaan ini ialah salah satu program mestakulikuler wajib dimardasa sehingga seluruh Santri harus mengikutinya Selain program rutin mingguan, gerakan pramuka M.A. Syahid menyelenggarakan penerimaan tambu ambalan atau PTA dan perkemahan akhir tahun patah Kajian kitab ahlak ini kami adakan dalam rangka untuk memberikan pendidikan karakter kepada Santri agar di dalam diri Santri tersebut terbentuk karakter sejak dini yaitu memiliki sipasopan santun dan berahlah karimah Pengajian ini disampaikan oleh guru-guru agama dengan metode sorogan dan metode pemaknaan sehingga selain ilmu ahlak yang bisa dipraktekan Santri juga bisa membaca kitab dengan maknanya yang baik Program English Vocabulary bertujuan untuk meningkatkan skill Santri dalam menulis dan berbicara serta memperkaya kosa kata bahasa Inggris Program ini didampingi oleh dewan guru yang sudah dibekali kemampuan dan metode penyampaian kosa kata dalam bahasa Inggris Program Public Speaking ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan melatih berani menyampaikan pendapat Program ini dikemas dengan sistem Mohadoro berbahasa Inggris Dengan itu kami berharap anak-anak bisa berdakwa dengan bahasa Inggris Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!